Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Disanda, pemilih ESA Flora dan dosen IPB Yomer City. Sekarang kita akan memperlihatkan kultur jaringan tanaman anubias. Kembali, kami ingin menyampaikan bahwa usaha kultur jaringan itu tidak sulit. Memang ada beberapa tahapan yang membuat banyak orang tidak mampu melakukan yaitu inisiasi. Inisiasi adalah tahapan pertama kali tanaman itu dari luar masuk ke dalam botol dan itu tingkat keberhasilannya 0 sampai hanya sekitar 10%. Tapi kemudian, bila kita sudah mendapatkan kultur steril, maka untuk memperbanyaknya itu keberhasilannya 80 sampai 100%. Nah, ESA Flora sudah menyediakan kultur steril ini ya. Jadi, siapapun bisa membeli ke ESA Flora, di ESA Flora mempunyai koleksi sekitar 250 jenis. Tapi mungkin belum semua bisa keluar ya, ada beberapa yang sudah bisa dilepas. Sebagian masih riset dan kerjasama dengan pihak lain. Nah, yang kita lihat di sini adalah anubias. Anubias ini potensial dan prospek sekali untuk bisa diusahakan, ya karena ESA Flora sudah menjual kulturnya ini. Ini kita lihat ada tahapan embryosomatiknya, dan dia tahapan mulai pembesaran tunas dan planlet. Nah, kita lihat di sini bahwa ini mungil sekali ya, dan ininya banyak sekali tunas-tunasnya. Nah, satu botol ini kisaran harganya sekitar 40 sampai 60-70 ribu. Dan satu ini ada lima kultur atau lima eksplan awalnya, dan itu bisa dipecah-pecah. Nah, mungkin satu itu bisa jadi 10, jadi kita mendapatkan 30. Dalam waktu tiga bulan, maka kita akan menghasilkan kondisi seperti ini. Jadi sebenarnya akan sangat potensial sekali. Nah, formula hormon yang bisa kita gunakan pada prinsipnya untuk embryosomatik, dia formula sitokininnya harus jauh lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke pembesaran. Ini pembesaran, kurang kelihatan ya. Nah, yang pembesaran ini media sitokininnya justru harus lebih rendah, sehingga memberi kesempatan untuk organ tadi itu membesar. Kemudian kita masuk tahap berikutnya. Ini adalah tahapan pembentukan melanlet. Jadi ini yang sudah ada akarnya. Ini sudah ada akarnya banyak. Kemudian setelah tumbuh, bisa kita jual langsung di sini pada orang-orang yang bisa mengkulturkan, atau kita aklimatisasi. Nah, ini kebetulan ada di sini contohnya untuk aklimatisasi. Ini adalah aklimatisasi anubias langsung di dalam air. Ini di dalam akwarium. Cantik sekali ya. Dan ini selain untuk proses aklimatisasi, untuk produksi, juga berfungsi sebagai interior dalam rumah, hingga rumah kita menjadi lebih cantik. Oke, terima kasih.